Intro Halo sahabat militer Kehebatan dan kemampuan militer Indonesia telah dikenal di dunia Terlebih lagi negara kita memiliki pasukan elit yang disegani Pasukan elit tersebut terdiri dari prajurit tentara Republik Indonesia atau TNI pilihan yang tergabung dalam beberapa regu khusus Termasuk komando pasukan khusus atau Kopassus yang dikenal memiliki pengalaman bertempur dengan pasukan elit Inggris Special Air Service atau SAS di pedalaman Kalimantan hingga pembebasan sandra pesawat Garuda di Thailand Namun, tahukah kamu bahwa Indonesia memiliki pasukan yang sangat rahasia bahkan sampai anggota dari pasukan ini pun tidak diketahui siapa mereka Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai fakta-fakta Pasukan Rahasia TNI Namun sebelum lanjut menonton, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan update informasi terbaru seputar dunia militer yang spesial ditayangkan dari channel Teknologi Militer Yang pertama ada Dentasmen Dilansir dari laman beritakini.com Dentasmen ini disebut juga dengan Denharin atau Dentasmen Harimau Figur yang membentuk pasukan rahasia ini adalah Jendral L.B. Murdani 2 tahun sebelum ia menjabat sebagai Panglima TNI Pasukan yang tergabung di dalamnya ialah prajurit hebat dari TNI Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan juga Polri Semua prajurit yang masuk diseleksi ketat agar menghasilkan pasukan yang benar-benar mematikan Dentasmen Harimau memiliki tugas untuk menanggulangi teror-teror yang masuk ke dalam Indonesia Pasukan ini juga mengawal presiden meskita terafiliasi dengan pas pampres yang dikenal banyak orang Pasukan ini juga dibentuk untuk mempersiapkan pertarungan tingkat tinggi Dengan kemampuan bertarung yang tak dimiliki oleh semua pasukan TNI dan juga Polri Misi utama dari pasukan rahasia ini adalah melindungi NKRI secara menyeluruh dan tanpa terkecuali Jika ada isu serangan, teror, tindakan makar, atau hal negatif lainnya yang dapat merugikan NKRI Maka pasukan ini akan datang secara diam-diam dan meringkus musuh Kemampuan pasukan Dentasmen Harimau dianggap setingkat dengan pasukan pembunuh milik Amerika Serikat bernama Ponik Seraven Kemampuan yang harus dimiliki seorang pasukan rahasia ini adalah kemampuan bertarung dan non-kombatan atau penggaga strategi Mereka memiliki kemampuan bertarung hebat, gesit, cekatan, dan cerdas Serta dituntut untuk memahami permasalahan sosial, budaya, ekonomi, energi, sains, teknologi, dan lainnya yang menyangkut dengan negara Selanjutnya ada Ton Tainpur Ton Tainpur merupakan singkatan dari peleton Intai Tempur Pasukan rahasia ini merupakan pasukan yang berada di bawah Komando Jadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrat Para anggotanya diambil dari kesatuan di bawah Kostrat dan tidak semuanya bisa menjadi bagian dari pasukan ini Para prajurit yang bergabung wajib melalui pelatihan berat yang berlangsung selama 7 bulan lamanya Dilansir dari lamanmerdeka.com, kualifikasi yang diberikan juga cukup tinggi Hanya 500 prajurit saja yang akan diloloskan Pasukan ini tidak hanya menguasai kemampuan darat saja, tapi juga laut dan juga udara Ton Tainpur dipersiapkan dengan latihan tempur di Gunung Sanggabuana Latihan Intelijen atau Sanda Dipusdik Pasus Latihan Teknik Tempur Bawah Air di Satuan Pasukan Katak Armada Republik Indonesia Kawasan Barat dan latihan aplikasi berganda di Situ Lembang Seluruh latihan ini untuk menguji kemampuan para prajurit pasukan rahasia Ton Tainpur Agar efektif nantinya di medan pertempuran Selanjutnya ada Satuan Bravo 90 Dibanding dua kakaknya, yakni Sat 81 TNI Angkatan Darat Dan juga Denjaka TNI Angkatan Laut Bravo bisa disebut anak bungsu Satuan Bravo 90 dibentuk pada tahun 1990 Di markas Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara, Barga Hayu, Bandung Karena lahir di tubuh TNI Angkatan Udara Pasukan ini memiliki spesialisasi anti-teror udara Pasukan Bravo diseleksi dari anggota Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara Yang telah menyelesaikan pendidikan terjun dan juga komando Dan hanya lulusan terbaiklah yang dapat bergabung Yang terakhir ada Yon Taifib Yon Taifib merupakan singkatan dari Batalion Intai Amfibi Sama seperti pasukan rahasia sebelumnya Untuk masuk menjadi bagian dari pasukan ini pun tidak sembarangan Pasalnya, untuk ikut bergabung di dalamnya Setiap calon anggota harus memenuhi syarat mental, fisik, kesehatan Dan juga telah berdinas aktif minimal 2 tahun Setelah lulus seleksi awal Latihan permulaan yang dilakukan adalah Berenang dalam kondisi tangan dan kaki terikat Sejauh 3 km loh Wah luar biasa ya guys Perekrutan prajurit ini dilakukan secara sukarela Dari anggota marinir yang berada di seluruh bagian tempur Baik infanteri, artileri, kavaleri, bantuan tempur, dan pertahanan pangkalan Sebab mereka dianggap telah memiliki teknik pertempuran dasar Itulah beberapa informasi mengenai fakta pasukan rahasia tentara nasional Indonesia Yang ternyata sangat tangguh dan juga mematikan Nah, gimana nih guys pendapat kalian mengenai bahasan kita kali ini? Jika kamu punya opini boleh komen di bawah ya Jangan lupa untuk like dan juga share video ini Sampai jumpa di informasi militer selanjutnya Terima kasih sudah menonton